Xiaomi siap mengebrak pasar smartphone dengan pengumuman perangkat terbarunya seri Redmi Note 14 yang kabarnya akan diluncurkan pada bulan September ini. Seri sini akan terdiri dari beberapa varian nantinya, varian standar Redmi Note 14, Note 14 Pro 5G, dan paling tinggi Note 14 Pro Plus. Perangkat baru telah memulai banyak kebocoran dan lembaga sertifikasi yang sudah berang tentu mengkonfirmasi kehadirannya di pasar China dan global. Beberapa waktu lalu, model yang paling populer Redmi Note 14 Pro 5G muncul dalam render secara daring yang menunjukkan kemungkinan desain yang akan digunakannya. Redmi Note 14 Pro 5G tampaknya akan menjadi pesaing kuat di pasar ponsel pintar dengan prosesor baru yang tangguh dan serangkaian opsi kamera khusus wilayah. Sebelumnya, Note 14 Pro 5G sudah terlihat di laman sertifikasi perangkat Tiongkok dengan kemampuan pengisian dayanya. Note 14 Pro 5G telah dikonfirmasi akan ditenagai Snapdragon 7S Gen 3. Ponsel pintar baru ini akan menjadi ponsel pintar pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 3. Dan ini menjadikan Note 14 Pro 5G sebagai perangkat yang sangat dinantikan di kategori kelas menengah. Gambar lain menyatakan bahwa Redmi Note 14 Pro 5G akan hadir dengan beberapa spesifikasi kamera berbeda, tergantung dari pasar mana perangkat ini dipasarkan. Untuk varian global, pengguna akan mendapatkan Redmi Note 14 Pro 5G dengan tiga kamera utama, melibuti lensa telephoto dengan kemampuan zoom yang ditingkatkan. Sementara versi Tiongkok dari HP Redmi Note 14 Pro 5G akan memiliki lensa makro sebagai pengganti lensa telephoto. Detail ini mengindikasikan bahwa Redmi Note 14 Pro 5G menjadi salah satu perangkat Xiaomi yang paling diantisipasi kehadirannya oleh fans di seluruh dunia. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih jauh spesifikasi lengkap Redmi Note 14 Pro 5G serta keunggulan apa saja yang ditawarkannya, tentunya melalui informasi terbaru yang bocor. Pada sisi tampilan visi, Redmi nampaknya membuat geberakan besar dalam desain ponselnya yang akan datang. Kerusahaan rupanya meninggalkan desain kamera boba pada modal sebelumnya, beralih pada desain yang mirip dengan seri Aiko. Dengan penampilan yang segar dan berani, perangkat ini menandai perubahan signifikan dalam gaya desain Redmi baru. Ini dijanjikan akan mengusung desain elegan dan sentuhan glossy, menampilkan kesan kemewahan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam seri Note. Note 14 Pro 5G akan menampilkan modul kamera yang mencolok dengan penataan sensor yang lebih besar dan lebih asetis, menambah daya tarik visual bagi pengguna. Perangkat ini dilengkapi modul kamera berbentuk persegi bundar sejajar di tengah dengan cincin perang di sekeliling casing kamera yang terlihat cantik dan menonjol. Polo kamera berbentuk elipsi ini menandai perubahan besar dari kamera yang sejajar horizontal pada Redmi Note generasi sebelumnya. Ponsel ini hadir dengan desain ergonomis menjanjikan kenyamanan saat digenggam dan kesan premium. Fisiknya juga tangguh karena dilengkapi dengan perlindungan tahan air dan debu ke tingkat yang lebih tinggi, rating IP68. Sementara di bagian depan, perangkat ini mengusung layar luas bergaya pancol yang terpusat di tengah atas, serta dikelilingi bezel tipis di setiap sisinya, memberikan kesan modern dan futuristik. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi Note 14 Pro 5G dibekali dengan visual yang mengagumkan. Perangkat ini mengadopsi teknologi layar AMOLED diharapkan memiliki panel melengkung untuk bagangan dan estetika yang lebih baik. Dengan tingkat ketajaman 1,5K dan kecerahan puncak mencapai 2000 nits, menjamin setiap detail gambar tampil jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ini dilengkapi pula dengan dukungan adar 10 Plus Dolby Vision, memperkaya pengalaman menonton dengan kontras yang dalam dan kualitas gambar yang memukau. Ada pula sertifikasi Wattvan L1, menjadikan pengalaman menonton di platform streaming semakin optimal. Layar ponsel ini juga menghadirkan pengalaman visual yang halus dan responsif berkat refresh ratenya yang tinggi 120 has dan touch sampling rate 480 has. Diagonal layar cukup luas 6,67 inci mampu memberikan tampilan layar lebih atraktif sehingga terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Proteksi koning Gorilla Glass Victus turut disematkan guna mencegah terjadinya kerusakan pada layar akibat benturan dan goresa. Pada bagian mesin, dapur pacu perangkat diprediksi akan ditenagai oleh prosesor terdepan dari Qualcomm menjanjikan performa yang unggul secara keseluruhan. Ini akan mengandalkan prosesor Snapdragon 7S Gen 3 yang lebih bertenaga. Tipset baru ini diganda-gandang menawarkan upgrade manis dibanding pendahulunya Snapdragon 7S Gen 2. Performa Snapdragon 7S Gen 3 menawarkan kinerja CPU 20% lebih baik dan gaya GPU hingga 40% lebih besar. Ini berarti ponsel ini akan mampu menangani tugas-tugas seperti bermain game dan multitasking yang lebih baik dan lebih efisien dari model sebelumnya. Prosesornya dipadukan dengan kapasitas RAM besar 12 dan 16 GB memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lancar dan tanpa lag. Storage-nya juga luas 256 GB dan 512 GB yang cukup digunakan dalam jangka panjang. Memungkinkan pengguna menyimpan banyak file dan aplikasi favorit lainnya tanpa khawatir kehabisan ruang. Sistem operasional ponsel ini akan menjalankan Android 14 dengan antarmuka HyperOS terbaru dari Xiaomi. Ini menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan. Ponsel ini juga akan mendapatkan pembaruan sistem operasi sebanyak 2 kali dan 3 kali pembaruan keamanan. Pada bagian fotografi, Redmi Note 14 Pro 5G akan menawarkan sensor utama berkualitas tinggi untuk hasil foto yang superior dalam segala kondisi pencahaya. Untuk varian global, pengguna akan mendapatkan Redmi Note 14 Pro 5G dengan 3 kamera utama meliputi lensa telephoto. Sementara versi Tiongkok dari HP Redmi Note 14 Pro 5G akan memiliki lensa makro sebagai pengganti lensa telephoto. Namun menurut kabar lainnya, Xiaomi tidak akan menyediakan lensa telephoto. Varian Pro ini dibekali kamera utama dengan resolusi tinggi 200MP. Tentunya ini mampu mengambil gambar menakjubkan, memastikan detail yang tajam dan reproduksi warna yang akurat tanpa kesan yang berlebih. Dilengkapi pula dengan fitur Lies untuk menjaga kestabilan gambar serta mini-blok. Ada juga spekulasi lain yang menyatakan bahwa kamera utamanya beresolusi 50MP dengan sensor dan pemrosesan yang ditingkatkan. Lalu disandingkan dengan dua kamera lainnya, kamera ultrawide dan kamera telephoto. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, disemankan kamera depan 32MP, memastikan setiap momen diabadikan dengan hasil yang sempurna. Dalam hal perekaman video, kamera utama ponsel ini mampu merekam video dengan resolusi tinggi 4K pada 30fps dan Full HD pada 60fps untuk kualitas kamera depan. Untuk menopang keseluruhan performa, Redmi Note 14 Pro didayai kapasitas baterai 5000mAh dilengkapi dengan pengisian daya cepat 90W atau 120W yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Perangkat ini juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional antara lain seperti konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Air Blaster, Koneksi NFC, Dual Speaker Stereo Dual Beatmos, Apple Cooling Chamber, USB Type-C dan USB OTG. Sementara jack audio 3,5mm sudah dihilangkan. Untuk harga dan ketersediaannya, Redmi Note 14 Pro 5G kemungkinan tersedia di pasar China dengan harga sekitar 3 juta hingga 4 juta. Untuk pasar Indonesia, harga ponsel ini tentu akan sedikit lebih tinggi di kisaran harga 4 juta hingga 5 juta. Dengan berbagai fitur premium yang ditawarkan dan harga yang kompetitif, Redmi Note 14 Pro 5G telah memancing antusiasme penggemar gadget. Untuk jadwal peluncurannya, penggemar Xiaomi di seluruh dunia tengah menantikan informasi resmi lebih lanjut. Dari beberapa spekulasi, Redmi Note 14 Pro 5G akan tersedia di pasar dalam waktu dekat, paling lambat pada akhir tahun ini. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat kembali bahwa spesifikasi yang kami ulas tadi masih berupa spekulasi dan rumor yang dirangkum dari berbagai sumbat. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait Redmi Note 14 Pro 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.